Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Saya Fandi, reporter PMP Channel Kali ini berada di Songa Arum Jeram Desa Condong, Kabupaten Probolinggo Dan kali ini saya akan mewawancarai Ketua Faji Federasi Arum Jeram Indonesia Yaitu Bapak Haji Junaidi Baik, selamat sore Bapak Haji Selamat sore Mas Fandi Persiapan kejurnas untuk Arum Jeram tingkat nasional Kira-kira persiapannya apa ini Pak Haji? Ya Alhamdulillah ini selama satu bulan kita sudah menyiapkan Kejurnas Arum Jeram yang insya Allah akan diikuti Oleh 18 daerah se-Indonesia Dan sampai saat ini sudah ada sekitar 12 daerah Yang kontingin yang sudah hadir ke sini Dan mungkin yang selebihnya 1-2 hari ini akan Akan segera menyusul Persiapannya insya Allah hari selasa ini Pembukaan akan kesegera kita laksanakan Sudah 80% sudah kita lakukan persiapannya Segala persiapan sudah kita lakukan dan insya Allah nanti juga akan dihadiri oleh Bapak Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI Juga Bupati Probolinggo Haja Tantri selaku istri dari Bapak Hasan Aminuddin Juga beberapa pejabat dari Dinas Pariwisata Anggota DPRD juga akan hadir untuk mendukung Untuk mensukseskan jalannya kejurnas Arum Jeram Yang baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo Faji Federasi Arum Jeram Indonesia Cabang Probolinggo Ini baru sekitar satu bulan yang lalu Ini sudah menjadi cabang olahraga di bawah naungan KONI Dan Alhamdulillah teman-teman pengurus setelah ditunjuk kita Untuk melaksanakan kejurnas ini luar biasa Semangatnya untuk bagaimana mensukseskan acara atau lomba Arum Jeram yang dilaksanakan di Desa Condong Kabupaten Probolinggo saat ini Kira-kira dari Bapak Ketua Faji sendiri harapannya Kedepan terkait kejurnas dan terkait tempat wisata Arum Jeram Yang ada di Kabupaten Probolinggo Arum Jeram ini ya olahraga yang cukup ekstrim Dan menurut dari pengakuan dari tamu-tamu yang hadir di Arum Jeram Di Desa Condong ini, ini luar biasa Karena memang karakter dari sungai, view-nya itu luar biasa Yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain Bahkan KONON ini se-Indonesia yang terbaik Jadi medan yang terbaik Cukup ekstrim juga Dan Alhamdulillah tamu-tamu Insya Allah setiap hari ini ya sangat banyak Ya Alhamdulillah ini sangat mempengaruhi terhadap sektor ekonomi Perekonomian yang ada di Kabupaten Probolinggo Selain memang menjadi Harapan ya Harapan rakyat atau Kabupaten Probolinggo Pemerintah Kabupaten Probolinggo bahwa Arum Jeram ini akan menjadi destinasi wisata yang diunggulkan oleh Kabupaten Probolinggo Selain itu karena selain kita untuk juga kegiatan rekreatif Ini tentunya juga Faji karena sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang di bawah naungan KONI Ini tentunya atlet-atlet kita yang ada di bawah naungan Faji yang ada di Kabupaten Probolinggo Akan berprestasi lebih baik Tentunya selain prestasi kita sudah secara nasional sudah diperhitungkan di Indonesia Dan insya Allah mudah-mudahan nanti setelah kejuaraan ke jurnas Arum Jeram ini Ini akan tumbuh atlet-atlet yang handal dari Kabupaten Probolinggo Yang menjadi atlet-atlet internasional Saya kira itu Pak Ya terkait wisata Songa Arum Jeram ini untuk masyarakat luas mungkin Bapak Jadi nanti untuk bisa menikmati wisata Arum Jeram mungkin Monggo Pak Jadi begini saya selain Ketua Faji Saya mungkin juga akan promosikan kepada masyarakat yang ada di Indonesia Khususnya mungkin juga orang luar negeri yang sudah tahu bagaimana karakteristik dari sungai Pekalen ini Ini luar biasa silahkan datang di Kabupaten Probolinggo Khususnya di Desa Condong Kalau belum tahu rafting atau Arum Jeram yang ada di sungai Pekalen ini rugi Ya karena ekstrim luar biasa Dan insya Allah view-nya luar biasa juga Ajak keluarga Ajak keluarga semuanya Handai tolan yang ada Siapapun yang menginginkan untuk rekreasi silahkan bisa datang di sungai Pekalen Di Arum Jeram yang luar biasa karakternya, medannya ini sudah kita siapkan Baik, terima kasih Itulah tadi wawancara kepada Bapak Haji John Junaidi Sebagai Ketua Faji Federasi Arum Jeram Indonesia Terima kasih Jangan lupa buat Anda yang menonton channel kami Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan komentar